Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel AntoElectro Di kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah tutorial atau sebuah projek Yaitu tentang saklar sentuh plus saklar gerak otomatis Jadi disini kita akan membuat sebuah projek tentang saklar otomatis Dimana saklar ini Apabila kita menyentuh sensornya Beban akan menyala Kemudian kita sentuh lagi sensor sentuhnya untuk yang kedua kali Kemudian beban akan mati Dan untuk saklar gerak otomatisnya Disini saklar geraknya akan mendeteksi suatu gerakan Kemudian saklar gerak akan hidupkan beban Nah apabila saklar geraknya mendeteksi gerakan lagi untuk yang kedua kali Maka saklar gerak akan mematikan beban Begitu seterusnya ya Oke sebelum kita lanjut ke pengenalan komponennya Dan cara merangkainya Teman-teman bisa sempatkan waktu untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Dukung terus channel ini agar bisa berkembang Dan bisa membagikan tentang tutorial menarik lainnya Oke yang pertama disini ada sebuah sensor infrared barrier Sensor ini dia bekerja Apabila di depan sensor ini ada sebuah benda yang menghalangi Dengan jarak tertentu ya Jadi teman-teman bisa mengatur jaraknya Dengan memutar potensio ini ya Apabila di depan sensor ini ada suatu benda yang menghalanginya Maka sensor akan mengeluarkan suatu tegangan low Di sini ya di bagian outputnya Di outputnya ini akan mengeluarkan tegangan low Dan apabila sensor ini tidak ada benda yang menghalangi di depannya Maka sensor ini akan mengeluarkan tegangan HIC Sebesar PCC dari sensor ini Begitu seterusnya cara kerja sensor ini ya Teman-teman bisa membeli sensor ini di online shop Dengan harga Rp 7.500 yang paling murah ya Oke Dan yang kedua disini ada sensor TTP-223 Ini adalah sensor sentuh dengan IC TTP-223 Disini IC-nya sangat kecil Dan bentuk sensornya pun disini sangat mungil ya Sensor ini bekerja apabila ada sentuhan di bagian sini Ya disini tertulis touch sentuh Apabila ada sebuah sentuhan Maka sensor akan mengeluarkan tegangan HIC Sebesar PCC yang diberikan pada sensor ini Dan apabila sensor ini menerima sentuhan untuk yang kedua kali Seperti ini Maka di bagian outputnya Sensor ini akan mengeluarkan tegangan LOW Dan begitu seterusnya Sensor ini bekerja Teman-teman bisa membeli modul sensor ini Dengan harga Rp 2.500 di online shop ya Selanjutnya Disini kita membutuhkan satu buah resistor Dengan ukuran 10K Dan disini komponen yang keempat Kita membutuhkan sebuah transistor jenis PNP Disini saya menggunakan tipe C9015 Teman-teman bisa menggunakan transistor jenis PNP dengan tipe yang lain Misalnya A1015 Atau juga BC548 Dan yang terakhir Disini kita membutuhkan sebuah modul relay Teman-teman pilih modul relay yang bekerja di tegangan 5V DC seperti ini Bisa teman-teman menggunakan modul relay dengan 2 channel seperti ini Ataupun hanya 1 channel saja Teman-teman bisa membelinya di online shop dengan harga Rp 11.000 Untuk yang modul 2 channel seperti ini Setelah ini Mari kita lanjut ke cara perakitan Nah Disini kita akan coba mulai merangkai Yang pertama disini kita ambil sensor sentuhnya ya Teman-teman perhatikan Pada rangkaian sensor sentuh TTP223 ini Disini ada 4 buah solder part ya Dimana ditandai dengan huruf A dan B Ini memiliki fungsi sendiri-sendiri Jadi apabila kita menghubungkan 2 buah titik solder bagian A ini Disini sensor akan bekerja secara low output Dan apabila 2 buah titik solder bagian A ini tidak terhubung seperti ini Maka sensor akan bekerja secara HEC Nah kita pindah ke 2 buah titik solder bagian B Disini apabila 2 buah titik solder ini tidak terhubung Sensor ini akan bekerja dengan cara Apabila kita menyentuh sensornya Maka sensor akan hidup Dan apabila kita melepaskannya Sensor akan mati Seperti itu seterusnya Dan apabila 2 buah titik solder bagian B ini dia terhubung Maka sensor akan bekerja Apabila kita menyentuh sensornya Sensor akan hidup Dan kita melepaskannya Sensor akan tetap hidup Tapi apabila kita menyentuhnya untuk yang kedua kali Itu sensornya akan mati Selayaknya saklar di rumah kita ya Nah jadi disini kita akan menghubungkan 2 buah titik solder di bagian B ini ya Dan untuk 2 buah titik solder di bagian A Kita tidak usah menghubungkannya Biarkan saja Oke kita hubungkan terlebih dahulu Untuk 2 buah titik solder di bagian B ini Dan untuk selanjutnya disini Kita ambil transistor PNP C95 ini Untuk urutan transistor PNP C95 ini Dia adalah seperti ini Kaki pertama adalah kaki emitter Dan kaki yang kedua adalah kaki basis Dan kaki yang ketiga adalah dia kaki kolektor Disini kita akan menghubungkan transistor ini Ke sensor sentuhnya Cara menghubungkannya seperti ini Kaki kolektor dari transistornya ini Kita sambung ke pin nomor 3 dari AC TTP223 ini Seperti ini Dan kaki pin nomor 1 transistor C95-nya Atau kaki emitternya Kita hubungkan ke VCC Disini ya Kita pasang saja langsung Seperti ini Pemasangan transistor pada PCB sensor sentuhnya Selanjutnya Kita pasangkan resistor 10K ini Ke kaki basis transistor C95-nya Dan seperti ini dia Pemasangan resistornya Untuk selanjutnya disini Kita tinggal sambungkan sensor infrared barriernya Oke jadi Cara menghubungkan sensor infrared barriernya Dengan sensor sentuhnya seperti ini Bagian VCC sensor infrared barriernya Kita hubungkan ke VCC dari sensor sentuhnya Dan untuk ground sensor infrared barriernya Kita hubungkan dengan ground dari sensor sentuhnya Dan untuk output dari sensor infrared barriernya Kita hubungkan ke resistor 10K ini Resistor yang menuju ke basis transistor C95-nya Kita sambungkan terlebih dahulu ya Setelah ini kita hubungkan untuk output dari sensor sentuh ini Menuju ke input dari modul relay-nya Jadi outputan sensor sentuh ini yang di tengah Kita hubungkan ke inputan dari modul relay-nya Dan nanti jangan lupa juga Untuk VCC modul relay-nya Kita hubungkan juga ke VCC disini ya Dan ground-nya juga kita hubungkan Ini dia Saya sudah memasang kabel chamber-nya ya Ground-nya kita sambungkan ke ground relay-nya disini Dan output sensor sentuh TTP223-nya Kita hubungkan ke input relay-nya Seperti ini Dan VCC relay kita hubungkan Nah jadi ketiga modul ini Sudah saling berhubung ya Nah untuk selanjutnya Kita tinggal memberikan sebuah power supply-nya saja Yaitu sebesar 5V DC Karena semua rangkaian ini Bekerja di tegangan 5V DC ya Untuk mempermudah menghubungkannya dengan power supply Saya tambahkan kabel chamber ya Dan kita power supply-nya ambil Di modul relay-nya saja Karena disini sudah Terlalu penuh ya Susah nanti Disini ya VCC dan ground Kita ambil disini Oke Sampai disini Rangkaian ini sudah selesai Oke Kita langsung Coba saja ya Kita disini akan berikan Inputan sebesar 5V DC Dari sebuah adapter ya Untuk supply-nya Jangan melebihi dari 5V DC ya Jadi maksimal rangkaian ini Bekerja di tegangan 5,5V DC Kalau kita berikan tegangan di atas 5,5V DC Nanti rangkaiannya akan rusak Disini kita akan mencoba Tanpa tanpa beban ya Kita untuk mencobanya saja Apakah rangkaian ini dia Bekerja atau tidak Kita hubungkan dengan power supply Nah Oke Disini kalau Kita lihat Untuk lampu indikator dari sensor infrared barrier-nya Dia sudah menyala Dan untuk indikator relay-nya Dia juga menyala Itu menandakan relay-nya aktif Karena disini Sensor infrared barrier-nya dia Terhalang oleh tembok Jadi dia Menyala terus ya Dia mengeluarkan tegangan output terus Disini kita tinggal mengatur Seberapa jauh Rangkaian sensor infrared barrier ini Dengan cara memutar VR ini ya Disini Oke Disini sudah mati ya Lampu indikator output dari sensor Infrared barrier-nya Nah disini Saya akan coba melakukan gerakan Di depan Sensor infrared barrier-nya Seperti ini Maka Sensor infrared barrier-nya Akan mengeluarkan tegangan law Dan diumpankan ke Kaki basis Transistor PNP C9015 Sehingga Transistor PNP C9015-nya Dia aktif Dan mengalirkan tegangan VCC 5V Dari kaki emitter Menuju ke kolektor Dimana kaki kolektornya Dia Terhubung ke pin 3 Dari AC TTP223 ini Dan itu membuat Sensor sentuh TTP223 ini Dia Hidup Dan output sensor sentuh TTP223 ini Mengeluarkan tegangan HIC Dan menuju ke Input Modul relay Sehingga Modul relay-nya aktif Karena diberi tegangan HIC Oleh Sensor sentuh TTP223-nya Seperti itu Nah disini Kalau tangan saya Beranjak Atau pergi dari depan Sensor infrared barrier-nya Relay akan tetap hidup Kemudian Sensor infrared barrier ini Dia mengeluarkan Tegangan HIC Dan menyebabkan Transistor PNP C95-nya Dia OFF Karena Pin kaki basisnya Dia diberi tegangan HIC Jadi antara kaki Emitter dan kolektornya Dia tidak terhubung Seperti ini Ya disini Relay tetap Menyala ya Tetap aktif Nah disini Apabila saya Bergerak Di depan Sensor Infrared barrier-nya Maka Sensor sentuh TTP223-nya Dia akan Standby Kan OFF Ya Dan menyebabkan Modul relay-nya Tidak bekerja Atau OFF Juga Seperti ini Ya Modul relay Mati Dan Sensor TTP223-nya Dia standby Ya Jadi seperti itu Nah disini Untuk sensor sentuh TTP223-nya Dia juga bisa Kita gunakan Secara fungsinya Ya Seperti ini Ya Modul relay Menyala Aktif Dan kita sentuh lagi Modul relay Mati Begitu seterusnya Dan apabila Sensor Infrared barrier-nya Terhalangi Atau karena ada orang lewat Maka Relay Akan menyala Seperti ini Ya Relay menyala Dan kita pergi Relay tetap hidup Menyala Dan kita kembali lagi Ya Menghalangi Di depan sensor infrared barrier-nya Maka Relay disini akan Mati Untuk selanjutnya disini Saya akan Mencobanya Dengan sebuah Beban Ya Jadi saya akan memberikan Beban pada Saklar elektrik Ya Atau relay-nya ini Dengan sebuah lampu Nah disini Relay-nya sudah terhubung Dengan sebuah Beban lampu LED 220V Dan disini Kita akan langsung Mencobanya ya Saya akan melakukan Gerakan di depan Sensor infrared barrier-nya Seperti ini Ya Menyala Berhasil ya Lalu saya akan melakukan Gerakan lagi Di depan sensor infrared barrier-nya Ya Mati Saya lakukan sekali lagi Menyala Mati Dan kita coba Untuk sensor sentuhnya ya Ya Menyala Mati Menyala Mati Oke Seperti itu Oke jadi Seperti itu saja ya Jika kalian penasaran Bisa coba Merangkainya sendiri Di rumah Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Subscribe Dan terus dukung channel ini Agar bisa berkembang Sampai disini saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax